Intro Pantas, Timor Leste tak kunjung bisa bergabung dengan ASEAN. Ternyata alasan ini yang bikin Bumi Lorasai belum memenuhi syarat, masih tergolong negara miskin. Setelah resmi memutuskan untuk memistirkan diri dari Indonesia kondisi, Timor Leste belum kunjung bertumbuh secara signifikan. Banyak data yang menunjukkan bahwa kondisi Bumi Lorasai belum banyak mengalami pertumbuhan, terutama dari segi ekonomi dan infrastruktur. Timor Leste masih butuh perjuangan panjang untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Bahkan sampai hari ini mantan provinsi ke-27 Indonesia ini belum juga bisa bergabung dengan ASEAN. Padahal seperti dilansir dari sarangnews.com, Timor Leste sudah berusaha untuk bergabung dengan ASEAN sejak tahun 2011 hilang. Bukan tanpa alasan, ternyata ada beberapa faktor kerusi yang membuat Bumi Lorasai ini belum kunjung bisa diterima dalam jajaran negara-negara ASEAN. Faktor yang pertama adalah ketersediaan seberdaya alam yang semakin menipis. Seperti yang diketahui, Timor Leste memiliki sumber minyak bumi dan gas yang konon menjadi reputan dari pihak ating. Namun dari data yang dikutip ini seris online, 90% diantaranya pendapatan Timor Leste yang berasal dari minyak dan jajaran ini akan diprediksi kering di tahun 2023 nanti. Tak hanya dari segi sumber daya alam saja, Timor Leste juga dinilai kurang dalam kualitas sumber daya manusia. Secara ekonomi, PDB Timor Leste sekitar 1.442 miliar dolar AS, jauh lebih rendah daripada Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Jika dibandingkan dengan sesama negara kecil seperti Singapura, Timor Leste masih perlu usaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Singapura pun dapat membantu pertumbuhan negara-negara kecil lainnya di Asia Tenggara. Sebaliknya, hal ini belum ditemukan dalam sistem yang diterapkan di Timor Leste. Singapura khawatir penerimaan Timor Leste dalam ASEAN dapat menguras sumber daya ASEAN yang terbatas. Keterbatasan yang dimaksud di sini tentunya bertujuan untuk membantu menjembatani kesenjangan pembangunan di antara anggota ASEAN. Komitmen ASEAN mengamanaskan membantu negara-negara anggota secara ekonomi dan teknis untuk pembangunan mereka. Singapura menyatakan kebihatinannya bahwa anggota baru dengan keterbatasan ekonomi dapat menghambat kemajuan masyarakat ekonomi ASEAN MIA. Meski PDB Timor Leste meningkat setiap tahun sejak kemerdekaannya, Singapura khawatirkan kota Timor Leste menjadi beban keuangan bagi negara itu. Selain kondisi sumber daya yang kurang, pihak ASEAN juga mengamati kurangnya pertumbuhan infrastruktur di negeri Timor Leste. Kurangnya infrastruktur inilah yang menjadi masalah lain yang sering diidentifikasi. Ini dapat dikaitkan dengan perjalanan Timor Leste menuju kemerdekaan yang diwarnai berbagai kekacauan, sehingga mempengaruhi kondisi saat ini. Setelah milisi dan pasukan keamanan Indonesia menarik diri dari negara pada akhir September 1999, infrastruktur negara hancur. Lembaga pemerintah dan pemerintah negara ini sempat berhenti berfungsi. Namun dengan bantuan-bantuan dari negara seperti Australia, Portugal, Jepang, dan Cina, negara ini berlahanlah membangun infrastruktur fisik administratif. Terima kasih telah menonton!